Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Pemegang kartu KKS Merah Putih Yang sampai saat ini masih sabar menunggu Pencairan PKH tahap ke-6 maupun PPNT Alokasi bulan November dan Desember dicairkan Ada kabar terbaru pada hari ini Terkait hasil cek saldo kembali Pencairan bantuan PKH tahap ke-6 Maupun PPNT alokasi bulan November Dan Desember Pada hari ini Apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum Ini para KPM, PKH dan PPNT Wajib menyimak info ini hingga selesai Agar tahu pada hari ini Kira-kira sudah mulai ada saldo yang masuk atau belum Para KPM jadi tidak perlu mengecek KTM cukup melihat menyimak di video ini saja Perlu dipahami bersama Update status data terbaru di data online Bantuan PKH tahap ke-6 maupun PPNT November dan Desember Itu statusnya diprediksi ini sudah ada KPM Yang sudah berubah status periode salurnya Menjadi bulan November dan Desember Dan ini artinya Bantuan PKH dan PPNT November, Desember tahap terakhir Benar-benar sedang disiapkan oleh pusat Dan akan segera dicairkan kembali dalam waktu dekat Bagi KPM, PKH dan PPNT Jangan sampai kaget apabila tiba-tiba ada saldo bantuan yang masuk Para KPM Saya ingatkan terlebih dahulu Ada informasi beberapa hal Himbawan yang harus diketahui oleh semua KPM Khusus KPM, PKH dan PPNT yang menunggu cair Tahap ke-6 alokasi November dan Desember Ini agar bantuan sosial Anda bisa cair tepat sasaran Dan cairnya tidak berkurang Para KPM ini harus mengetahui Himbawan terbaru dari pusat ini Untuk bantuan PKH dan PPNT Ini jangan sampai diambilkan oleh orang lain Apabila pencairan sudah dimulai besok Tahap terakhir November dan Desember Hal ini Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti mengantisipasi adanya potongan liar Yang merugikan KPM, PKH dan PPNT Apabila kartu KKS tidak disimpan sendiri Dan apabila bantuan diambilkan oleh orang lain Yang dianjurkan oleh pusat Ini adalah mengambil bantuan sendiri Untuk mengantisipasi adanya potongan liar Yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Kemudian dihimbau juga bagi KPM, PKH dan PPNT Apabila bantuan sudah dicairkan besok Ini diharapkan Uang bantuan PKH dan PPNT Ini dilarang Untuk membeli rokok Ataupun untuk membeli miras Atau obat-obatan terlarang Bantuan PKH dan PPNT Dipastikan untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat Seperti buah-buahan atau sayur-sayuran Kemudian Perlu diketahui bersama bahwa Pencairan PKH tahap ke-6 Bagi KPM yang cair lewat kartu KKS Itu masih dicairkan 2 bulan sekali Dan proses pencairannya Nanti masih akan dicairkan bertahap Dan berbeda-beda di masing-masing wilayah Dan berikut hasil cek saldo pencairan PKH tahap ke-6 Maupun PPNT November dan Desember pada hari ini Para KPM ini bisa dilihat Bukti pengecekan kartu KKS PKH dan PPNT Alokasi November dan Desember pada hari ini Seri cek saldonya benar-benar masih kosong Masih 0 Belum ada tanda-tanda pencairan Para KPM harus bisa bersabar Karena dalam waktu dekat Nanti akan cair indah pada waktunya Kita menunggu dulu Surat cair SP2D diturunkan Dan menunggu Keterangan data secara online Itu SI Maupun sudah berhasil cek rekening Apabila keterangan data CD6NG sudah seperti itu Maka bantuan benar-benar sedang disalurkan Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya